Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, apakah kalian pernah melihat langsung makam para nabi? Dimanakah para nabi itu dimakamkan? Ataukah kalian tidak tahu sama sekali? Waduh, gawat nih Tapi santai Disini saya akan membahas beberapa tempat peristirahatan terakhir para nabi Dan rasul 1. Nabi Adam alaihi salam Dicipta setelah asar hari jumat Dimasukkan ke syurga hari jumat Tinggal di syurga setengah jam lebih sedikit waktu syurga bersama 43 tahun waktu dunia Nikah dengan hawa hari jumat di syurga Maharnya 3 kali bersolawat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasalam Diturunkan ke dunia pada hari jumat di india Tinggi tubuhnya di dunia 60 hasta atau setara dengan 27,432 meter Tinggal di dunia selama 957 tahun wafat pada hari jumat dalam usia 1000 tahun Makamnya terletak di india menurut satu pendapat ada di makkah dan menurut pendapat lain ada di baitul makdis 2. Nabi Nuh alaihi salam Umur 1780 tahun makamnya terletak di masjid kufah Menurut satu pendapat ada di al-Jabal, al-Ahmar atau gunung merah Dan menurut pendapat lain ada di dalam al-masjid, al-haram, mekah 3. Nabi Ibrahim alaihi salam Umur 200 tahun, lahir pada 1273 tahun setelah peristiwa banjir dan topan pada masa Nabi Nuh alaihi salam Makamnya terletak di kota Al-Halil, Palestina, dimakamkan bersama Sarah istri pertamanya 4. Nabi Musa alaihi salam Umur 120 tahun, makamnya terletak di daerah gunung Tursina, dikenal sebagai Nabu 5. Nabi Dawud alaihi salam Umur 100 tahun, kerajaannya bertahan sampai 40 tahun dan makamnya terletak di Israel 6. Nabi Muhammad s.a.w. lahir di Mekah tahun 570 Masehi Wapat 63 tahun, makamnya terletak di rumah Aisah di Masjid Nabawi Madinah dan dimakamkan di sana Itulah tadi beberapa tempat bersemayaman terakhir para Nabi, hanya Allah yang lebih mengetahui Wallahu alami sawab Al-Halil, Palestina, dimakamkan di sana I-Mekah tahun 570 Masehi Wapat 63 tahun, makamnya terletak di rumah Aisah di Masjid Nabawi Wapat 63 tahun, makamnya terletak di rumah Aisah di Masjid Nabawi